Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi bersama saya di InfoSelling Channel yang akan selalu memberikan info-info paling menarik dan terupdate Yang tentunya akan membuat seru dan membuat kalian baper ya guys Nah guys, bagaimana menurut kalian episode malam ini? Apakah membuat kalian geram kepada si Alia? Terus tonton video ini ya, karena akan membuat kalian benar-benar dibuat kesal dan geram kepada si pelakor Alia Tapi guys, seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa juga ya Aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dan paling menarik dari channel ini Dan siapa yang tidak ikut jengkel kepada si Alia Karena sikap ularnya yang keluar saat di dekat dewa Lagi dan lagi, dia membuat para penonton emosi dan jengkel guys Tidak sedikit penonton yang berkomentar buruk kepada Alia Karena mulutnya yang berbisa itu Hampir saja pada saat Alia dan Romy sedang berbicara tentang rahasianya Alia Dan akan diketahui oleh dewa Si Alia ini paling bisa memutar pembicaraan Lidahnya itu licin sekali ya guys Dan dengan cepat dia mencari alasan lain dan dipercaya oleh dewa Dan yang membuat para penonton kembali emosi Pada saat di mobil, Alia yang duduk di depan tiba-tiba pindah dengan alasan Ingin selalu di dekat dewa Ya, lagi dan lagi, dia menunjukkan dan memamerkan kemisraannya kepada dewa di depan Nana Tetapi sepertinya si dewa ini merasa risih dan tak nyaman Dan ketika Nana turun di butiknya Dia langsung mengambil kesempatan untuk menggoda dewa Dan dewa pun membuat keputusan yang membuat para penggemar jengkel Karena dia mengizinkan Alia untuk tinggal di rumah Buwana Atau di rumahnya Padahal, hal itu ditentang oleh nenek Tetapi guys, ada yang membuat serunih di akhir cerita episode malam ini Alia yang meminta dewa untuk mengoleskan salep untuk luka bakarnya itu Dan itu hanya alasan agar dewa tergoda dengannya Tetapi dewa malah memanggil Lula untuk mengoleskan salep kepada Alia Dan si Alia pun diolesi salep oleh si Lula Si Lula pun berkata, baju yang dipakai Alia itu kurang bahan Kasian sekali si Alia ya Ditolak mentah-mentah oleh dewa Nah guys, seru bukan episode malam ini? Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian juga ikut emosi melihat si Alia ini? Silahkan kirimkan komentar kalian ya guys Dan selalu dukung channel ini dengan like dan share Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh